Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimbaruan dimanapun Anda berada Baik ada di dalam negeri maupun yang sedang berantau di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Oke langsung kita bacakan sebuah tulisan daripada Mas Alif Rahman Despe Selewet Yang berjudul Ahok Lengser Jakarta didominasi sistem penjajahan Ahok Lengser Jakarta didominasi sistem penjajahan Sebagai rakyat jelata dan bukan warga Jakarta Seharusnya saya tidak perlu terlalu khawatir dengan nasib provinsi tersebut Namun masalahnya adalah Jakarta ibu kota negara Sementara saya juga sering sekali berada di Jakarta Meski bukan warga Jakarta Saya merasa ikut prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini Desadari atau tidak Jakarta sedang berhadapan-hadapan langsung dengan kolonialisme penjajahan Serangkaian kebijakan publik yang ada di Jakarta Benar-benar mengacu pada sistem penjajahan Salah satunya adalah yang cukup membuat kita terkejut Adalah ditetapkannya jalan raya sebagai PKL berjualan Sebagai tempat PKL berjualan Alasannya untuk mengatasi macet Sontak masyarakat protes dan sebagian mentertawakan kebijakan tersebut Masa gara-gara macet yang dilarang jalan malah kendaraannya Padahal yang bermasalah adalah PKL-nya Ini ibarat kecil Ini ibarat cerita anak kecil yang jatuh ke lantai Kemudian orang tua bilang menyalahkan lantainya Namun satu hal yang tidak disadari oleh masyarakat kita Bahwa sebenarnya itu adalah sebuah sikap yang dimiliki oleh seorang penjajah Merampas hak para pengendara Lalu memanfaatkan untuk kegiatan yang menguntungkan kelompok orang yang tak punya hak Kebola kebalik Sama seperti saat Belanda menguasai negeri ini Dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada Untuk kepentingan Belanda Padahal negeri ini adalah milik kita Dan yang terbalu adalah sistem penjajah di Jakarta Adalah realisasi DP 0% Rakyat Jakarta dijajikan bisa beli rumah tanpa DP Namun syaratnya harus menabung dulu selama 6 bulan minimal 2,3 juta per bulannya Barulah setelah itu bisa diterima dan memiliki cicilan 2,3 juta per bulan sampai lunas Ya anggaplah semua rakyat Jakarta itulah bego-bego Jadi iya kan saja Bahwa program DP 0% atau 0 rupiah itu memang benar-benar 0 Katakanlah begitu Tapi Ketika rumah yang sudah dibeli dibayar 2,3 juta setiap bulannya Dengan penuh perjuangan Kemudian tidak diperbolehkan dijual Kalaupun mau menjual harus ke pemprov dikai Ini benar-benar sebuah pembodohan dan penjajahan yang luar biasa Ya Masa warga diminta bayar cicilan setiap bulan Sudah dengan bunga bank Tapi sebenarnya tidak punya hak apa-apa atas rumah susun yang dibelinya itu Oke lah program ini dibuat atas niat baik Bisa dijual asal ke pemprov Tapi apakah pemprov mau membeli dengan harga yang sesuai Atau malah hanya akan membayar seharga yang pernah dicicil oleh warganya Kenapa tidak sekalian bikin arisan Sudahlah disuruh disuruh bayar cicilan Masih juga disuruh bayar biaya perawatan setiap bulan Tapi tetap rumah yang sudah dibayar dengan uang dan kerikat warga itu bukanlah milik warga sepenuhnya Kalau sudah begini apa bedanya dengan Belanda yang datang ke Indonesia dan mengambil seluruh kekayaan alam kita Rakyat disuruh bekerja di tanahnya sendiri tapi hasilnya tidak boleh dijual ke orang lain selain kepada Belanda Dan si penjajah itu pun membeli dengan harga murah Harga yang tidak sesuai dengan usaha dan kerja keras yang telah dilakukan Ah jangan berperasa gak buruk dulu Mana tahu pemprov DKI mau membeli dengan harga mahal Hehehe ini soal anggap pasti bung Tidak pernah ada sistem membeli tunggal yang menghasilkan keadilan sosial Tapi okelah anggap pemprov DKI mau membeli dengan harga mahal Nanti peraturannya dibuat dan sebagainya Pertanyaannya adalah Jika memang pemprov DKI ingin memiliki hak dan atas kuasa atas bangunan Mengapa tidak bangun di sendiri saja Mengapa pula rakyat yang disuruh bayar iuran Disuruh bayar cicilan dengan hitungan bunga dan bisnis Rakyat dibodoh-bodohi seolah-olah diberi jalan untuk punya rumah Padahal hanya fata murgiana Hanya punya hak pakai saja Bukankah ini adalah eksploitasi yang sangat nyata Masih lebih sari asitim perumahan rancangan Ahwok Dia bangun perumahan gratis Depi 0% atau cicilan 0% Atau 0% sama sekali Boleh digunakan sepanjang hidup sampai anak cucu Rumah tidak bisa dijual karena memang punya pemprov DKI Iya dong Pemprov yang bangun masa mau dijual Namun inilah yang terjadi di Jakarta Rakyat benar-benar berhadapan-hadapan dengan sitim kolonialisme penjajahan Jalan rakyat dibuat lapak PKL Rakyat disuruh mencicil rumah Namun pada akhirnya tidak bisa memiliki seutuhnya Sudah begitu rakyat diimbing-imbingi program pengembangan usaha dengan bunga 13% per tahun Padahal bunga lain atau seharusnya 7% itu pun untuk UMKM Semuanya adalah pembodohan yang terstruktur, sistematif, dan masif Begitu jelas sistem penjajahan sedang diterapkan satu persatu Untuk merusak segala perbaikan dan good governance yang telah dibangun selama ini Semua untuk kepentingan keuntungan pribadi Monopoli asing Asing dan bahlul Begitulah kura-kura Demikian ditersoleh Alifurrahman Terima kasih telah menonton! Oke langsung kita bacakan komentar kepada teman-teman Semuanya telah hadir pada video terdahulu Dan inilah adalah menyambung ya Komentar daripada yang kemarin yang belum kita baca ya Oke disini ada Ya Mas Geluh 17 oke Ya mas Mas Deddy Lee dulu ya Oke kita langsung saja untuk baca ya oke Ya mas Deddy Lee Geluh 17 itulah orang yang membuat fitnah hatinya Udah dirasukin neblis ya Udah gak takut ada akan Tuhan yang ada kemunafikan Luarnya saja yang diimah mereka seperti orang beragama Tetapi dalam hatinya penuh dengan kotoran Seumama kaburannya Luarnya bagus tapi dalamnya penuh dengan tulang-tulang Tuhan ampun ya orang-orang seperti ini Gitu kata Deddy Lee Dari limet pagi dan Mertan aktivitas mas bro Kita serahkan sama Tuhan yang mahu kuasa Biar mereka mendapatkan pelaksanaan Sesuai dengan perbuatannya mereka Karena Perbuatannya mereka Karena hukum Tuhan akan lebih rasa dan lebih pedih Salam santu dan salam mulia juga Salam kenal Oke dari selalu jos Ya aku sih dari awal tidak percaya Kalau Pak Aung dan Ibu Firo bercerai Biar apapun sekali yang menyebarkan fitnah Ya karena makan berlaku Untuk yang menyebarkan fitnah Begitu ya Bagaimana para banjingan dan maling-maling Tidak suka lupa minyak jujur Karena merasa kesulitan Mau merapak uang rakyat Dan uang negara Dasar banjingan Yang dimakan Tidak ada yang halal Makan yang jadi jaging Ya jaging Sukanya makan Mengeringat orang yang kerja keras Begitu ya Ada nih Haritono ya Radi Haritono mengatakan Dari awal saya gak percaya Makanya gak komen Gak aurung ya Cuma waks Gak mutu banget MSI Sungguh bidap Gerombolan ya Itu Agusti Urasari Ya Semoga cepat mendapatkan Karena itu Gerombolan sehatan Bermutut manusia Dengan kedo agama Ada Vega Yulia Like pertama Cauan Ada alias Sayang Vega Yulia Cauan Cucu Ada Vega Yulia Alias Sayang Nyarap Ada Mengurus Vega Yulia Cauan Sis Ada Vega Yulia Yang mengurus Sebagi juga Friend Ana JNDA Tuhan akan selalu Melindungi keluarga Bahwa Begitu katanya Ada Dimas Prasetya Bangkit Rungkap Kembali Gusti Butensari Ada Billy Boss Allah Itu hebat Begubung Sendiri Tanpa ada Perlawanan Dari Pak Gusti Butensari Siap-siap Azam Menunggu Hai Para Bajingguk Gitu ya Ada Maris Citri Gusti Billy Boss Beritanya Sampai Singapura Ini Ada Subriano Sastro Liarjo Makin Mengukuhkan S-S10 D-BTP Berah Buk Tetap Tegar Semoga Selalu Sihat Dan Sucas Orang Kejam Kau punya Banyak Harta Malah Dibakai Menghancurkan Orang Biadab Bukannya Dibakai Dibelanjakan Di jalan Allah Pantesan Aku Gak Bercapa Guka Cerai Mudah Orang Biadab Seperti Sepet Amin Ada Wati Asma Sya Allah Apa Jadinya Banyak Sampah Busuk Sese Pak Hanya Saka Aku Dengarnya Sama Dari Pertama Sudah Dibak Saya Tuhan Yang Nyatu Manusia Yang Busuk Ingin Percayain Pikir Otak Yang Fidah Pak H Nanti Lo Tunggu Pak Bebas Bisa Jadi Perkara Begitu Mulut Ini Hanya Pemainan Gelombok Wiro Sableng Begitu Katanya Ada Rani Liani Apa Yang Telah Dipersedukan Allah Tidak Boleh Diceraikan Manusia Ada Er Kehindarayan Ya Tuhan Jangan Menjahat Bener Orang Orang Ini Sari Nesari Ya Tuhan Lidugi Pak Semoga Selalu Sihat Panjang Umur Ke Balimah Rezeki Dan Selalu Damai Bahagia Ada Selonok Ada Ada Pihak Ketiga Yang Mau Menghancurkan Pak Sampai Rudes Ada Wulandari Ada Wulandari Ya Wange Dan Pengen Gak Selamat Anjan Ada Wanti MS Ya Sabar Pak Cepat Keluar Dan Balas Manusia Ya Allah Kasih Kesempatan Pak Jokowi Biar Biar Bisa Bersihkan Kutu Kutu Busuk Negeri Ini Ada Yad Assalamualaikum Singapura Hadir Ada Maria Suginah Halo Selamat Pagi Bang SSR Selamat Dari Hongkong Monggo Ada Maria Suri Semoga Bawa Dan Keluarga Selalu Dilindungi Dari Skala Fitnah Yang Akan Menghancurkan Nama Baik Keluarganya Ada Nimas Nina Sugeng Siang Padi Selamat Jatrah Astag Ruladim Goyang Madil Semoga Engkau Akan Segera Beri Himbilan Yang Timbal Atas Perbuatan Mereka Rosi Safire Kata Pak Selamat Pagi Padi Walau Tetap Nyimak Dan Komen Nyambi Makar Yomong Gomba Tari Ada Sigit Ujiana Agusti 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 Martin Nur Jawa Lepas Tadi Bohong Saya Sudah Tidak Percaya Pak Menjelayakan Istilah Ibu Fironika Itu Fitnah Yang Kejam Ya Astag Ruladim Lagi Dan Lagi Orang Orang Jahat Menggunakan Cara Kedih Dan Mahaguasa Setiap Perbuatan Pasti Ada Balasannya Gusti Rasari Sing Allah Mudiar Kewi Oke In the Ben Segitu Orang Sari Dari Pertama Banyak Berdukung Pak Tidak Percaya Bercuma Saja Buat Ifina Siap Siap Terangkap Ya Oke Orang Orang Siap Dapat Karma Ya Rossi Sofira Banyak Harta Bukannya Bantu Orang Orang Berkekurangan Sudah Kau Orang Miskin Ada Dasar Saracen Gitu Ada Bayu Menel Suga Nginjik Duro Yukabe Wala Tipa Semoga Selalu Berbahagia Di Samping Keluarga Bayu Warno Jirah Bayu Menel Suga Mbak Ayuh Lakui Akhirnya Kebongkar Juga Gusti Mboten Sarif Ada Warno Jirah Suga Warno Suga Aktivitas Badan Bayu Menel Badan 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 Kulun Warno Menel Menel Wais Budal Kumpulan Kecamatan Kaling Kosepi Laya Wang Wais Budal Neng Bang Konfirmasi Hadiah Hahahaha Ada Menel Kali Tuk 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 Kalo Kaling Mas Saya Kalo Menel Yang Dekam Neng Maha Ito Mbak 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 Bito Hahahaha Ada Ulf Reslar Semoga Yang Mumpina Pah Nyungse Pada Hesti Atik Katanya Mereka Beragama Islam Sopar Santun Kok ya Orang-orangnya Seperti pasukan Bromo Corah Begitu Ya Oke Semoga Ternyata Kelompok Gelap Mata Sudah Membabi Buta Semoga Family Dalam Lindungan Allah Sopar At Lalu Laya Tokang Kok ya Ada orang Seperti itu Terus Yang Rekayasa Oke Ada Ada Apa Ayo Tinato Ayo Perlu Dicuri Ya Mbak Tina Ya Mbak Geloyah Masa Kok Komen Yang Gwane Ong Solo Terus Perlu Dicuri Curigai Mas Jangan Suka Ngintip Nanti Mintipen Teman Kamu Bikin Aku Ngakak Gitu Kata Dina Gitu Kata Kata Dapat Keriman Bayab Sekarung Dari Solo Ya Oke Dari Kata 17 Ya Meng Solo Bagi Dong Kalau Nanti Makan Nasi Sekarung Sampai Nanti Gendut Jadi Nggak Menarik Melainkan Mendorong Juga Bisa Bikin Sempedas Eh Salah Hwasa Murad Kalau Kebanyakan Ya Rati Dari Teng Sulu Mesiat Juga Mas Enak Dong Apa Ya Aku Beli Lontong Lode Belum Aku Makan Makan Bareng Haha Bareng Waktunya Gitu Ya Ada Kata 17 Duh Semua Yang Kom Satu Saya Maksud Semua Kamu Hawat Cuma Maksud Duang Yang Ganteng Ayo Ganteng Kasian Kamu H Gitu Kata Tidak Kepada Kata 17 Maksud Loh Loh Mas Sekarung Sekali Makan Ya Nggak Lahan Tadi Dibagi Baik Sampai Teng Gak Soalnya Mereka Baik Baik Semua Gitu Loh Gak Ada Yang Gak Gak Yang Gamparin Orang Solo Ya Baik Baik Semua Gitu Ya Kalau Lontong So Di Sini Mereka Banyak Mbak Iye Komend Cuma Gue Yang Paling Tampan Ya Di Hongkong Beli 16 Dolar Lontong Saya Kadang 20 Dolar Samuel Prianto Bialah Manusia Mereka Rekaan Yang Jat Patas Pak BTP Tetapi Tuhan Pasti Mengubah Hanya Menjadi Kebaikan Ibu Umi Alhamdul Kalau Itu Hanya Fina Tapi Yang Menfina Semoga Diterit Tiba Karena Masa Yang Dasyata Assalamualaikum Badi Walaikumsia 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 Semoga Siyah Terus Siapa Huk Dan Keluarganya Terima kasih anjing pak oke ada desa wangudas pagi sayang semuanya sangat semangat ya keruka beri pahu munggu sing sihat nenek kenaik karamani kapeh yo dari sini warnu di dalam bagi saya ngayu semangat ada kata-kata desa sungai jengwi seha sungai bertemu tas lagi nyapoi kisarapan belum jadi sejarah tujuh belas satu ini serapan dulu sayang reny no renyo ya hotak goreng no singkong kilo ada keluh tujuh belas denis senjaha ya emang bendo nanti say lah kok galoki dikon prono masih juga men maaf singkong wiswira maaf apalagi singkong bakar kudungan tenis tengah baru iso mantuk terus keturutan nah ada disini keluh tujuh belas lah kok no hongkong sayang wancai akhir ada wahyuni wahyuni amin amin ada desa wahyuni wahyuni amin juga ah ya ya harap ya dari senjabai aku dosa ngapura sayang lapiaki nak moro ke tempatku tempatmu ya bingung aku gitu kata enggak lah tujuh belas eh jani kan jaku naik kini luar angda haa wano wakku ngiler kata dan isenja oke ada kutuban isenja aku di wnewe ane ronggo terus gabung kita di grup neng anggotane pak projumania para projumania dan ada padir es ya admin jengwarno jelas hitam ya nek aku ngkotakwe nomornya wajeng ras hitam tapi sayang ngak aku aku pengen bercanda manirimu koyok isu berkocak koyok aku hahaha ikin amre gitu kata dan isenja kewadaan galuh ya dan isenja keseng motor siundang dihapus no ck enek sing macam ada sukiartaya tanya siapun lakunya nggak akan bisa tidur nyenyain akan terbuka ya ada iskandar serah lubi sukiartaya sayang ya susah motornya nyanyi pencara ada sukiartaya jadi tidak terbukti artinya nama pahau akan semakin bersinar dong 2019 ya ada remani nggak pantas banget kalau pahau disiukan ceraya lapalagi bufiro selinggu ade koyokopla namenese gawe isu dong ada ternyata remoni ah mangan ya aku nggak percaya karena semua itu fitnah ya makanya aku nggak percaya maksudnya ada remani tidak tahu demi kekuasaan tidak bikin isu yang tidak dilakukan ya ada ternyata remoni aku nggak bikin isu nggak bisa makan ya Nah bisa ngontelnya baduk aku nyekah demi kekuasaan mencetukkan orang lain milis ya ada rahmawati umi yang suka menfina pahau pokoknya nanti juga kena kualat ya pokoknya pahau orang baik ingat bagi orang yang menfina pahau pokoknya suka siap kena kualat lihat aja ya ada wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh suku ngincing padi RS yang kami cintai amin Alhamdulillah maturusun dengan ipur saking padi Mugi Mugi Makin susah kedepannya apa yang saya bilang hari itu ternyata betul bahwa ada aktor dibalik buka tanah surat cerai Pak pahau cipau selalu ingin diancurkan hidupnya oleh garang di Indonesia ingat karma dibayar kontan begitu ya oke dan bayu menel wang kudus yang game bagi semoga ada kutus mampir sarapan Beb pingin rojeng Dewi masa oppo hahaha ada kutus banyak menilai jengkez mat maksi dan makasih jengkez lalu kudus kutus yang siang jeng bebas sayang ini dina orang masa saya lah ya soale hasberiki kuyo dina kerjaan yang murah Maret dati ya cuti masak nih masa eh maksudnya cuti masa eh ada kutus gimana mas sebelum maksudnya bisa surat cerai tuh bohong gitu ya Gak atau gimana enggak mudeng bro ya Biasa beruntungnya beritahu dari orang yang selalu ingin menghancurkan Pak Ahok ya ha ha dan ceritanya ini ada rekayasa ya yang membuat rekayasa ini ada kelompok-kelompok-kelompok sana ya katanya dan pengacaranya juga termasuk abal-abal ya tapi memang tuh surat ada dan memang sedih didaftarkan ya kesana karena ada teratangannya Pak Ahok juga ya tapi teratangnya itu dibalasukan ceritanya begitu oke ada pastian juana sih isu seperti ini apabila tidak terbukti justru akan menaikkan kepercayaan masyarakat tetap Ahok siap-siap Ahok next level ada bibik jamnya politik hingga isu rumah tangga pun digunakan untuk menjatuhkan orang benar ya lewati MD mengapa orang begitu kunciam ada Andres Petrus itulah yang namanya setan-setan bertubuh manusia bergeru atas nama agama menfinah ya maklumlah yang namanya setan anak buahnya iblis bisa menfitnah merusak dan menghancurkan manusia jujur dan beriman hukum karma akan menunjukkan pembalasannya lihat saja kita tunggu saja waktunya akan datang ada budi cadut sentuh saya rekayasa selesai lagi ada hadah susuka ujida banyak kecebong kafir yang kebenasan adalah samsiahaga ya bayi dibohongi ah lagu lama ya khasut baru maleng yang terlihat balik semuanya dikeluar negeri bahwa duit banyak hasilnya dibodohi diadu domba dijadikan coklat jeniskan centeng mereka licik mengusik mengandungkan sadarlah jangan mau dipercaya dibohongi ya begitu katanya Radidul ya terus fitnah ya sampai semampus lo ada hayu prasmesti khusus rasare semoga orang-orang yang kayak gini cepat mendapatkan azabnya ada TV film yang beritahu tidak akan membuat pahok mundur dari RE2 semakin lancar langkahnya pahok menuju RE2 puji Tuhan beritahu wak gatal alias gagal total gatal ya woy akun-akun kalau enggak ada kerjaan berkitung pasti di laut jadi daripada buat berita enggak bermutu kutubis pahok sekeluarga ada Hermin paribung finah terusnya terkeluar negeri kejari yang beropter dan benci sabar pahok ibu feria Tuhan tidak pernah tidur menunggu-tunggu saja karma datang oke adalah orang rantak terus aja rancang yang seluruh-seluruh bahwa semakin ngetop pahok kuri good job buat saudara sutradanya ada api aki gaul gokil berita percayaan untuk orang-orang yang goblok ada lagi dan yang percaya orang tenta atau tidak mudah bercerai yaitulah otak-otak kotor para politik untuk merampok uang rakyat ada my love ku kalau ini benar ya Allah lakna sekali orang itu ada dina aneh ya aku dari awal enggak percaya itu Pak Awa dan Ibu Furo bukan manusia yang suka kawin cerai kayak beliau adalah orang ceras ada berita semua ada semua beritanya habis awal sudah bilang wak ada sejati sudah aku dukanya dari awal pastilah pengilin isu dari kubisaracan yang bahlulah komplit kebelit nyolong ya ada ageng noven ini judul sebaru geng strategi nyanyi sandi ya masinnya sedurun periksa ef lagi dong kali ini strategi baru dia ada muhamu amunah mahmad ya ya oh betapa janjian mereka pada Pak Ahok gitu ya ada Rony Inawan waduh ada aktor intelektual ya ada saat itu perempulan mau bilang apa kau minoritas pasti kalah dalam hukum dunia terutama Indonesia tapi kami mendapat menang dalam segala hal karena keluar kekuatannya bukan dari dunia dari manusia yang menafik tapi dari imani ajaran dan cinta dan kasih memberikan kekuatannya tak terhingga apapun ucobaan di dunia pasti kalah kipi u all ada asalnya 47 Austin ya tambah terus dosa-dosamu Wiro Sableng sampai mentoh jadi nanti melibasnya sekalian biar tumpas semuanya Allah buatan sari amin ada Asti Abi Sudarman niat banget bikin final sudah seperti nonton film trailer konspirasi takut amat ya sama Pak comebacknya BTP ya saat beliau bebas nanti ya karena walau BTP berhasil menjadikan tidak berarti beliau sudah tamat tapi mereka tahu kalau mereka mengembirkan secara fisik orangnya ada yang jadi tamat malah akan membuat BTP menjadi mengaratir atau salah-salah malah menjadi pahlawan bahkan beritanya bisa di isu media asing dan nanti atau satu atau dua lembaga internasional akan memberi BTP semacam gelar kehormatan atau dianggap sebagai simbol kemanusiaan toleransi atau semacamnya ada ema-ema seribu cara untuk menfintah dan menjatuhkan pahlawan tapi ingat Allah tidak tidur pasti ada balasannya untuk orang yang sejalin ada tarju salim muta kalos busuk suka menfintah orang yang pasti akan terima gambarnya semoga Tuhan mengutuk orang-orang fitnah ya Nur Kemal hadir di sini Masino eksis ya dengan menfintah orang lain move on dong ayo ngaku saja mau eksis sampai pilih ada ya aneh ayati lagi kita kutu cedas juga kagak ada angin kagak karena hujan tiba-tiba ada gugatan cerai aduh kalau menurutku sih bikin berita itu yang sedih cedas ya dong eh Pao sudah kalah dan dalam segala bidang masih jadi cari kesalahannya yang aneh setelah apa dia karo hmm hari yang botong videonya juga jelas-jelas sudah di pencerahan sudah jelas juga mengaku kesalahan kebanyakan micin atau kebeli karya ada MLM Hahan hanya orang tolol yang mau bicara yang percaya dengan adanya isu gugatan cerai pahok begitu ya ada kuncer obong jokasin amat ya orang-orang seperti itu gagal total susah Indonesia kalau masih ada orang-orang kaya gitu ya ada Alex aja jadi pertama berita saya tidak percaya ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak beragama dasar manusia leceh ada pedagang ayat-mayat yang gak masalah masuk muslim jadi wapres Prabowo yang lainnya gigi jari ada virasa Gitarius 88 gimana dengan berita yang nangis di-abrut mengatakan di-abrut selinggu bentar lagi di-abrut polisi mudah-mudahan emi yati ya begitu janya kelompok yang tak terpuji ini fitnahnya luar biasa begitu ya luciana Gmail ya gak masuk akalnya mengapa pada cukup mengayakan dan mengapa piahok diam saja bisa dimalahin nih dimana di piahok biar semakin melampung anda amel-amel arah manita semoga bau bersama keluarganya tetap dalam diniungan awas peratalah selalu dimudahkan segala urusannya dunia akhirat amin Allahumma amin dan aku mendekat menggusti wabutin syari lur segala perbuatan bakal terpungkar ada ya nih wulur memang sudah gila ini itu mereka buat secara itu pengacara dituntut itu buat cerita palsu dasar otak sehatan mereka tuh apa yang mereka buat suatu saat kena balik lebih dari itu ada Dewi Dozen Dasar Dajjal ya ada Wahyu Andayan dari awal tersebar berita bercerai tapi Pak Orin Bro sudah gak percaya ada sumas-sadamas kejam amat mereka ya ada Dahlia sayang ya Allah aku gak hanya bisa ngeluh dada betapa jalannya orang seperti ini sudah hancur karirnya malah mau dihancurkan rumah tangannya ya Allah semoga orang seperti ini ada balasannya ada dodo lipat ya saya sudah menduga itu ada anak muda dari dalam hati saya itu siusupan untuk mengguna ibu gumbudur sunggurlah kalau itu adalah tidak jadi cerai saya sempat tidak bisa satu malam ikut mikir gak bisa begitu ya oke ya Randi aja orang-orang itu seperti emas didik dia nyahkan dari muka bumi ini yang suka fitnah oke sekarang demikian baru sudah kita bahasakan kebetulan semuanya dan kita tutup dengan sebuah lagu untuk anda semoga anda terhibur oke kita nikmati sebuah lagu hujan duri untuk anda semoga anda terhibur ya selamat menikmati oke ya selamat menikmati Kini kau dapat orang yang lebih intimewa Kini kehadiranku kau anggap pakai hujan duri Tidak ilai saktiku di hatiku Sumpah setiap oyangku Ini masih tersimpan di hati Terkunci rata terjaga Kini kau anggap pakai hujan duri Kini kau tidak Masih jangankan dirimu ku sakiti Sehelai rambut pun kau pernah puluh kali Lebih baik kau cambuk wajahku seribu kali Daripada sekali kau sakiti hatiku Oh... Setiap oyangku ini masih tersimpan di hati Berkunci rapat terjaga Yang tak mudah dicuri korang Yang tak mudah Masih jangankan dirimu ku sakiti Sehelai rambut pun kau pernah puluh kali Lebih baik kau cambuk wajahku seribu kali Daripada sekali kau sakiti hatiku Oh... Sumpah setiap oyangku lulu Ini masih tersimpan di hati Berkunci rapat terjaga Yang tak mudah dicuri orang Oh... 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 Oh...